Jangan, apa kabar? Saya percaya, apabila kita libatkan Tuhan dalam segala perkara hidup kita menjadi bermakna dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan sehingga tidak ada lagi yang hidup di dalam keterpurukan Kalaupun masih ada, tetaplah bersama kami Tuhan mengasihi saudara Kami hanya siap untuk membantu saudara supaya injil masuk dalam hidup saudara dan bekerja dalam hidup saudara Inilah pentingnya perintah Tuhan agar supaya kita menyebarkan injil kita kadang-kadang tidak mampu menyebarkan dengan kekuatan kita tapi ini adalah hikmat Tuhan lewat online-online seperti ini injil bisa sampai di tangan saudara bahkan keluarga saudara siapapun juga kenalan saudara yang belum pernah mendengarkan tentang injil Yesus yang sanggup memulihkan yang mengasihi, bahkan mengampuni dosa-dosa kita dia itulah injil yang perlu kita sampaikan kepada semua orang dengan membagikan link ini dengan berbuat macam-macam dalam link ini kami sungguh diberkati saya percaya dan saya inginkan supaya saudara juga diberkati banyak feedback yang masuk bagaimana mereka sudah diberkati dan mereka sudah dipulihkan saya juga sudah mengalami itu saya harapkan lebih banyak lagi orang-orang yang dipulihkan diberkati hanya dengan modal apa kita share berbagi itu indah biar kita terus mau share sehingga saudara menjadi orang-orang kunci pilihan Allah yang terus bisa bermakna bagi banyak orang kita sungguh bersyukur kita bisa dengarkan bagaimana ayub dipulihkan ketika anaknya, hartanya, istrinya semua sudah lewat sudah meninggalkan dia sudah hancur lebur tetapi Tuhan gantikan 10 kali lipat bagaimana dengan saudara mari saudara libatkan diri saudara bukan saja berdoa tiap hari komitmen itu penting sekali tetapi kalau saudara juga mengajak yang lain untuk berdoa lewat online ini apalagi masa pandemik begitu banyak keruntuhan iman karena tidak ada yang menggairahkan untuk dia berdoa saya menyemangati saudara supaya saudara tetap berdoa walaupun saudara harus di rumah masing-masing tetap cari Tuhan dekatkan diri kepada Tuhan maka Tuhan pintunya tidak tertutup untuk saudara saya ajak kita nyanyikan puji-pujian ini biar saudara terus makin dikuatkan jangan sekedar ditonton ya tapi ikutlah menyanyi ikut berdoa bahkan tuliskan pesan-kesan atau pokok-pokok doa yang ingin didoakan yang mungkin belum sempat kami cantumkan atau belum sempat kami sebutkan Tuhan memang tahu apa yang menjadi kerinduan saudara tapi kalau saudara ikut menuliskan pokok-pokok doa saudara maka kita dukung kita tromposin lebih cepat lagi pasti Tuhan berkenan amin karena Tuhan yang berkata minta lah maka engkau akan diberi berserulah maka Tuhan akan menjawab ketuklah maka pintu akan dibukakan kalau kita ketuk rame-rame tidak jemuh-jemuh maka Tuhan pasti akan menolong saudara juga ya mari kita nyanyikan pujian ini lalu kita berdoa bersama-sama ku mau hidup turutku kehendak Tuhan ku mau memberi semua yang ku dapat berikan ku mau cinta ku mau cinta dia lebih dari semua ku mau belanja membalas kasihnya ku mau hidup turut kehendak Tuhan ku mau memiliki semua yang ku dapat berikan ku mau cinta dia lebih dari semua ku mau pelajar membalas kasihnya kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani anggur yang tercurang roti yang terpecah hidup bermakna bagi sesama sama-sama katakan kau ajarku hidup yang sungguh berarti berarti seperti hidup yang engkau jalani anggur yang tercurang roti yang terpecah hidup bermakna bagi sesama Tuhan katakan Yesus terbesar katakan dia cintaku dia sembuhkan dia ampuni dan beri bertolongan bertolongan katakan dia tak berubah katakan Yesus terbesar katakan ya cintaku katakan Yesus tidak pernah tinggalkan Yesus tidak pernah tinggalkan Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus serta-Mu. Tuhan Yesus serta-Mu. Tuhan bukan saja nanti setelah kami dipulihkan lalu kami berdoa, tapi kami berdoa supaya kami dipulihkan. Bantu kami untuk bisa berbagi bukan nanti setelah kami dapatkan pemberesan atau beres segala persoalan kami. Tapi kami berbagi karena kami mencintai Tuhan. Kami berbagi sehingga pada saat itulah seperti Ayub, Engkau memulihkan segala keadaan yang rusak menjadi baik. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara ini adalah cara-cara yang sangat efektif yang Tuhan sudah ajarkan untuk kami memperkatakan berkat-berkat Allah. Supaya terus makin tercurah karena Iblis tidak sempat lagi mengintimidasi semua kutuk ataupun hal-hal negatif yang kemungkinan mau terjadi dalam hidup kami. Kami tolak semua di dalam nama Yesus dan kami perkatakan berkat atas setiap saudara-saudara kami. Bantu kami Tuhan untuk terus bisa berdoa dan kami impartasikan setiap kuasa Allah turun atas hidup saudara, keluarga saudara, rumah tangga, pekerjaan, bahkan masa depan termasuk pelayanan. Oh Tuhan, mari tangan saudara, taruh di layar HP saudara masing-masing. Kalau saudara nonton di screen TV, taruh di screen TV-nya. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat atas hidup saudara, biar damai sejahtera Allah suka cita mengalir tak henti-hentinya dalam hidup saudara. Semua kuasa penyakit yang membuat saraf terganggu, yang membuat autis, yang membuat sakit kanser, yang membuat sakit dalam hal-hal apapun termasuk autis dan juga Parkinson kami usir semua pergi tinggalkan dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Bebas, 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 anak-anak yang sakit dadanya, yang sakit perutnya, jama dan bersembuh. Bahkan yang kanser Tuhan tolong, yang struk Tuhan tolong jama dan sembuhkan. Kami lepaskan berkat mereka yang sakit virus corona, kami usir sakitnya itu dalam nama Yesus biar pernafasannya longgar, oksigennya cukup, baru-barunya tidak dikotori oleh virus corona. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat itu setiap mereka yang berada di dalam kesulitan, marah bahaya, ancaman gempa bumi, banjir maupun semua longsor. Kami minta Tuhan perlindunganmu turun dan hentikan semua hal-hal yang mau menimpa kehidupan anak-anakmu yang mengasihimu Tuhan, engkau berjanji. Tidak akan diberikan cobaan lebih dari kekuatannya. Berkati Tuhan mereka yang berada di dalam goncangan pekerjaan, goncangan rumah tangga jama dan berikan ketenangan, kedamaian, memerintah dalam hidupnya. Bantu untuk terus bisa bergerak, memberitakan injil kesukaan sorga lewat membagikan link ini kepada teman-temannya juga sehingga semakin efektif, makin banyak orang-orang diberkati, diselamatkan. Karena lewat doa kami diselamatkan, lewat doa dan lewat berseru-seru nama Tuhan Yesus. Maka kami akan dapatkan pengampunan, keberkatan, kepemulihan, kedamaian dan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkatmu, engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sucikan kami, layakkan kami untuk terus bisa lebih maju lagi untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang diperbuat oleh tangan anak-anakmu. Mereka yang harus bekerja, yang mendidik anak-anaknya supaya Tuhan berikan hikmat, akan berisi, hingga semua dapat terlaksana dan jadi berhasil. Mereka yang mau jual tanah, jual rumah Tuhan berkati supaya semuanya bisa dapat pembeli yang baik, penyewa yang baik bagi yang mau sewa-sewakan tempat. Berkati Tuhan supaya semua usaha pekerjaan yang baik yang dipantau jarak jauh maupun jarak dekat supaya semua bisa berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan, kuduskan kami, layakkan kami untuk terus bisa menjadi berkat lagi banyak orang dan lebih banyak lagi. Berkati setiap apapun yang kami perbuat biar berhasil mereka yang lagi berurusan dengan surat-surat maupun yang mau tinggal di kota pertuhan. Buat lancar, buat semuanya berhasil. Bahkan mereka yang masih terikat, utang-piutang, perjudian, bahkan semua hal-hal yang merusak masa depannya kami tolak dan kami patahkan kutuk ikatan itu pergi tinggalkan. Baik yang terikat dengan rokok, minuman keras, hal-hal yang buruk, yang menaciskan kami, patahkan semua kuasanya. Dar, anak doba lah, sucikan semua. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Kami berterima kasih yang memberkati sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Bye.